Halo Halo kembali lagi bersama Kamus channel nah kali ini kamu seakan sedikit memberi informasi teman-teman ya ini untuk produk NPP ya RRA ya RRA NPP ini baik in dan baik X itu sama ya ada kodenya 30 nah ini untuk buat in atau X saya rasa sama saja ya teman-teman sama aja enggak ada bedanya ya Nah untuk sekedar informasi aja untuk head daripada Mio 125 ini full dari NPP teman-teman nah ini dari klepnya ya klep in dan klep X nya juga yang kecil yang gede nih produknya NPP ya untuk klep premiumnya Nah begitu juga dengan noken as teman-teman ya noken as ini juga produknya dari NPP nah ini bunga saya masih ada ya Nah seperti ini kokoe NPP ini kipun pena nah ini seperti ini teman-teman ya ini NPP untuk head bagian head Nah ntar kita pasang untuk RRA nya ya untuk blok blok sehernya juga menggunakan NPP teman-teman ya nih lihat nih ini juga produknya NPP ya terus ini set ya sama pistonnya teman-teman ya ini dia nih ini juga punya produknya NPP teman-teman ya untuk blok seher ya Nah ini ciri-cirinya tuh produknya NPP tuh dia ada tanam bajanya disini pinggir-pinggirnya ini teman-teman tetapi untuk yang original ygp kan dia dihasi ya teman-teman ya dihasi silinder jadi dia tidak menggunakan boring tidak menggunakan boring baja ya teman-teman ya dia langsung ya langsung dari aluminiumnya setiap namanya dihasi silinder Nah untuk produk NPP ini ada tanam bajanya Nah seperti ini ini full ya teman-teman ya dari setang seher NPP nih setang seher NPP terus boringnya boring menggunakan NPP nah tapi untuk untuk silklap ya silklap Kangus rekomendasiin untuk menggunakan produk original Yamaha ya yang harganya Rp22.000 satu biji jadi Rp44.000 dua biji kiri dan kanan nah ini rekomendasi dari Kamus untuk kalau untuk silklap ya yang berbau dari karet ya usahakan yang original biar nggak kerja dua kali soalnya udah pernah untuk pemasangan silklap yang yang apa-apa ya yang harga lima ribuan itu yang berbungkus kan original Nah itu lapuk ya teman-temannya rapuh ya itu untuk jarak 6 bulan pemakaian ya pemakaian harian rutin Nah itu bertahan cukup 6 bulan saja itu pernah Kamus buka dan itu motornya ngebul ya setelah cek dan dicek ternyata silklapnya itu ini teman-teman apa namanya silklapnya itu rapuh ya untuk dibagian yang karetnya itu kalau untuk yang dinding dinding platnya yang dari dari plat ini mah awet ya karena dia berbentuk plat ya teman-teman ya Nah untuk yang ini nih ini rapuh banget teman-teman kayak kubuk ini yang yang murahan ya teman-teman kalau yang original dijamin ya untuk bertahan tahunan ya seperti ini ini untuk rekomendasi silklapnya harus wajib original ya mahal sedikit nggak apa-apa yang penting kita tidak kerja untuk dua kali seperti itu kalau untuk NPP kan udah teman-teman mekanik juga udah pada tahu ya kualitasnya gimana ya ya maksudnya untuk produk aftermarket dia lumayan bagus ya teman-teman ya harga pun juga relatif oke eh cukup sekian dulu video dari kambus ya semoga dapat mengedukasi dan bermanfaat mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati